Termasuk keistimewaan tafsir Ibn Kathir ialah Bayan wa ayatil ahkamil fikhiyah Menerangkan dengan jelas dan kamblang Tentang ayat-ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan masalah fikih Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Di dalam membahas ayat-ayat hukum Beliau memerinci dari dalil yang terkait dengannya Baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadith Beliau mensitir perkataan para fukuhak Baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'u tabi'in Beliau juga memasukkan munakosat fikhiyah Bain al-ulama Yaitu diskusi fikih dan adu argumentasi Dalam hukum yang terjadi di kalangan para ulama Terutama dari Imam Empat Madhab Yaitu Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan masing-masing pendapat mereka Lengkap dengan hujah dan tadil-tadilnya Bahkan setelah itu Beliau juga berusaha mentarjih dan menyimpulkannya Hal ini tidak lepas Dari kapasitas keilmuan beliau Sebagai seorang yang fakih Dan menguasai berbagai disipin ilmu Islam Diyalah, Al-Hafib, Al-Imam, Abul Fidak, Ismail, Ibn Umar, Ibn Kethir, Al-Kurasi, Al-Dimashqi Rahimahullah ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton